Laporan Energy Transition in Power Sector and the Implication to Call Industry ini akan mengupas situasi terkini terkait perkembangan industri batubara serta PLTU secara global, serta khususnya di Indonesia, dan melihat bagaimana dampak transisi energi terutama di sistem ketenaga listrikan terhadap perkembangan industri batubara tersebut. Kami melihat perlu adanya peninjauan kembali kebijakan energi nasional terutama terkait penganfaatan batubara itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, saat ini cadangan batubara Indonesia didominasi oleh batubara termal, di mana penganfaatannya tentunya akan sangat bergantung pada perkembangan PLTU batubara. Apalagi pada satu dekade terakhir, sekitar 80-88% produksi batubara Indonesia di ekspor ke luar negeri, yang mana penganfaatannya juga digunakan untuk bahan bakar batubara di negara tujuan ekspor tersebut. Namun situasi ini bisa jadi pertanyaan di masa depan. Di tahun 2019, sekitar 41% atau 781 gigawatt dari kapasitas terpasang PLTU global sudah beroperasi dengan cash flow negatif. Sebagian besar PLTU ini berlokasi di Cina dan Eropa. Pembelajaran dari negara-negara yang sedang mengalami transisi energi dan juga mempunyai industri batubara yang kuat, seperti contohnya Inggris, Jerman, dan Kanada, menunjukkan bahwa sesegera mungkin memulai mengurangi pemakaian batubara dan meninggalkan industri batubara merupakan cara yang terbaik untuk meredam dampak ekonomi dan sosial yang negatif jika misalnya di masa depan transisi energi ini didorong oleh mekanisme pasar. Proses transisi keluar dari batubara itu sendiri akan memakan waktu yang lama, terutama jika kita ingin menjaga dampak negatif dan sosial yang mungkin timbul olehnya. Di Inggris sendiri, proses ini sudah dimulai dari tahun 1990, dan sampai saat ini pemerintah Inggris masih berusaha untuk meregenerasi perekonomian provinsi yang dulunya merupakan penghasil batubara terbesar di Inggris. Pemerintah pusat perlu mempunyai ketegasan dan komitmen yang jelas untuk bertransisi keluar dari batubara. Komitmen yang jelas tersebut akan memberikan sinyal dan kestabilan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan untuk menyiapkan strategi mereka masing-masing. Sebagai contoh, pemerintah Kanada di tahun 2017 memberikan sinyal berupa penetapan pajak karbon sebesar 20 dolar Kanada dan juga menetapkan sandar emisi GRK yang lebih tinggi dan sangat ketat di tahun 2030. Kedua kebijakan tersebut membuat para pemilik PLTU di Kanada memilih untuk menutup PLTU-nya lebih awal. Di sisi lain, kami melihat perkembangan energi global telah mengalami pergeseran, di mana perkembangan energi terbarukan, terutama yang memanfaatkan energi surya dan angin, telah mengungguli energi fosil batubara. Sebagai gambaran, laporan dari Carbon Tracker Initiative memperkirakan ada sekitar 35 miliar dolar aset PLTU di Indonesia yang berisiko menjadi aset terdampar di masa depan. Sekitar 16,1 miliar aset tersebut dimiliki oleh PLN yang tentunya nanti akan menjadi beban masyarakat di masa depan. Hal ini tentunya juga akan berdampak pada permintaan batubara. Proyeksi EA pada laporan Network Energy World Bank mereka menunjukkan bahwa proyeksi permintaan batubara di Indonesia akan memuncak sebelum tahun 2030. Bahkan pada skenario perkembangan yang berkelanjutan, di tahun 2050 permintaan batubara Indonesia akan turun sejauh 86% dari produksi saat ini. Selain itu, peran pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam melibatkan pemangku kepentingan terkait, guna merancang peta jalan untuk bertransisi keluar dari batubara. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, maka proses transisi nantinya diharapkan mendapatkan dukungan dari semua pihak dan berjalan dengan stabil. Kita dapat belajar dari Jerman, di mana Komisi Batubara yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari 31 orang perwakilan pemangku kepentingan terkait, yaitu dari pemerintah, CSO, komunitas, serta pengusaha, dapat mencapai kesepakatan untuk menutup PLTU batubaranya 8 bulan sejak komisi tersebut dibentuk. Kebijakan energi nasional saat ini melihat batubara sebagai modal pembangunan nasional, di mana pengunfaatan di dalam negeri akan terus didorong seperti melalui perkembangan program hilirisasi batubara, serta pengembangan batubara dengan teknologi yang efisien, seperti clean call technology. Namun, keberlangsungan kebijakan di atas masih menjadi pertanyaan. Sebagai contoh, kita dapat lihat dari Cina sendiri. Gasifikasi batubara telah didukung oleh pemerintah Cina selama kurang lebih 20 tahun. Namun, sampai saat ini masih butuh dukungan dari pemerintah, dan baru hanya bisa mengkonsumsi sekitar 5% dari pemerintahan batubara Cina. Penggunaan clean call technology juga tidak akan efektif, karena efisiensinya akan turun sebesar 2-2,5% apabila menggunakan batubara Indonesia yang nilai kalorinya sedang dan rendah. Ditambah lagi, peningkatan standar baku mutu emisi yang akan menambah biaya operasi PLTU, dan tentunya juga akan menurunkan efisiensi PLTU lebih jauh lagi. Indonesia sebaiknya menjadi negara yang mendorong transisi energi global. Caranya, dengan menyesuaikan arah perkembangan ekonomi dan industri ke depannya untuk mendukung transisi energi itu sendiri. Industri masa depan seperti industri baterai, industri energi terbarukan, dan industri lainnya dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang menggantikan industri batubara seiring dengan Indonesia bertransisi keluar dari industri tersebut. Rekomendasi yang perlu dilakukan sesegara mungkin adalah menghentikan pembangunan PLTU batubara untuk mengurangi risiko aset terdampar di masa depan, serta mendorong pengembangan energi terbarukan dan memberikan sinyal yang jelas bagi industri batubara agar dapat mentransformasi bisnis mereka ke arah bidang yang lebih berkelanjutan. Transisi keluar dari batubara memerlukan proses dan memakan waktu yang lama. Semakin cepat Indonesia memulai proses tersebut, akan semakin rendah dampak dan risiko ekonomi sosial di masa yang akan datang.